Jadi teman-teman semua Pada perjumpaan kali ini Masih bersama dengan saya Bang Edy Di channel Yuka Auto Pada perjumpaan kali ini Kita bukan membahas mengenai Cara teman-teman ya Kita lebih mengerucut Ke aktivitas Yang biasa saya lakukan Yang mana Aktivitas ini Bertujuan untuk Menambah Pendekatan Baik Dari burung ke owner Ataupun owner ke burung Kalau bisa dikatakan Bahasa kerennya itu Menambah kejinakan ya Jadi teman-teman semua Inilah salah satu hal yang saya lakukan Di saat di celah-celah Waktu istirahat Ataupun waktu sore hari Waktu santai Cara ini Biasa saya lakukan Bukan pada burung-burung saya Yang mana gunanya Agar Burung Kita ini Lebih Dekat Dengan Kita ya Selatuh owner Teman-teman ya Jadi caranya teman-teman Ya mungkin Ada beberapa cara yang lain Yang bisa kita lakukan Agar burung itu Semakin kenal Dengan tuannya Semakin kenal Dengan ownernya Salah satu itu Cara menggantung Teman-teman ya Nah selain cara menggantung Ini salah satu terapi Agar Kedekatan emosional kita Terhadap peliharaan kita itu Dan peliharaan ke kitanya Itu semakin dekat Semakin erat teman-teman Semakin kenal ya Nah jadi teman-teman semua Cara inilah Yang bisa saya lakukan Saya ajak duduk bareng Teman-teman Agar burung itu Semakin Paham kita Semakin kenal wajah Dan kita juga Bisa semakin sayang Teman-teman Terhadap Burung peliharaan kita Caranya simpel teman-teman Kita letakkan Di dekat kita duduk Seperti ini Tujuan yang paling jelas Agar burung itu Berkurang Sifat liarnya Ataupun sifat girasnya Teman-teman Buk bewe Sekerang Buk Buk Ikan-teman Buk 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 Sed�� So conference Lengu selamat menikmati 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 terapi selamat menikmati 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 Tetap proses kesimpulan dari hasil penjinak itu tadi Tidak bisa kita garis bawahi atau tidak bisa kita target Nanti ada yang mengira dengan cara seperti ini 3 tahun sudah jinak Belum tentu teman-teman Karena setiap burung berbeda burung berbeda karakter Dari kematangan umur saja itu sudah berpengaruh Cepat atau lambatnya proses penjinakan teman-teman ya Jadi tidak bisa ditarget Tetap lakukan pendekatan proses penjinakan Pelihara dengan baik diurus dengan baik Jaga kebersihan kita sudah dikasih kesempatan oleh Tuhan yang mahu kuasa Memelihara makhluk hidupnya berupa burung Sudah dikasih izin kita pelihara dengan baik Air minum, pakan, kebersihan, otoran Harus kita jaga dengan teliti Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan Semoga video ini bermanfaat buat kita semua Jika ada kelimaan yang salah Semoga maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton